Al-Fatihah 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 ini dengan siksaan yang sangat keras dan siksa ini dilakukan oleh orang yang sangat kejam yaitu Abu Jahal Abu Jahal diminta oleh Bani Maksum untuk menekan menyiksa keluarga Yasir agar mau berpaling agar mau keluar dari agama baru yang dianud oleh keluarga Yasir ini siksaan yang pedih yang diterima oleh Yasir diterima pula oleh istrinya Sumayyah dan diterima pula oleh pemuda Ammar bin Yasir saking kuatnya tekanan siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal sehingga Sumayyah istri Yasir Ibunda Ammar disisa dengan sangat kejam bahkan dilempar dengan tombak sehingga tembus dari depan sampai ke belakang badan Sumayyah Sumayyah adalah sahabat wanita Rasulullah yang gugur pertama sebagai syahidah kemudian Ammar juga disisa dengan siksaan yang keras Yasir pun dilakukan dengan siksaan yang sangat keras sehingga Yasir gugur sebagai syuhada sebagai syahid pertama pria yaitu Yasir melihat ibundanya melihat ayahandanya yang sudah gugur sebagai syahid ketika itu Rasulullah lewat tengah-tengah mereka sabar wahai keluarga Yasir sabar bergembiralah wahai keluarga Yasir sesungguhnya syurga menanti kalian ini membuat semangat Yasir membuat semangat Sumayyah ketika beliau belum gugur sebagai syahid dan syahidah Ammar disisa sedemikian keras dan Ammar menyaksikan bagaimana orang tuanya gugur bersimbah darah dalam siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan orang-orang musrik lainnya terhadap keluarga ini sehingga Ammar disisa dengan siksaan yang keras sampai-sampai Ammar tidak sadar diri dan ketika itu Abu Jahal orang-orang musrik bertanya kepada Ammar wahai Ammar kekesalan kami dan kebencian kami kepada Abu sudah sampai kepada puncaknya namun jika engkau membenci Muhammad namun jika engkau keluar dari agama baru ini maka kamu akan lepas dari siksaan ini nah sehingga Ammar tanpa dia sadari secara baik dia menyatakan kebenciannya kepada Rasulullah dan keluar dari agama baru yang dianggap oleh Ammar ini kemudian Ammar dibebaskan dari penyiksaan tersebut sehingga ketika Ammar menyadari apa yang terjadi terhadap dirinya dia pun menangis dia bertemu kepada Rasulullah Ya Rasulullah sangat buruk keimanan kepada hari ini Ya Rasul apa yang terjadi wahai Ammar Ya Rasulullah sambil menangis Ammar bercerita kepada Rasulullah bahwa dirinya sangat buruk tidak mampu mempertahankan keimanan padahal hatiku Ya Rasulullah aku tetap dalam keadaan iman aku meyakin Ya Allah aku meyakin engkau Ya Rasulullah sehingga turun ayat yang menjelaskan tentang sikap Ammar bin Yasir ini Allah abadikan di dalam surat An-Nahl ayat 106 A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim mangkafarubillahi minba'li imanihi illa man upriha waqalluhu mutma'ilun bil'iman barang siapa yang kapir kepada Allah sesudah dia beriman dia mendapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang dipaksa kapir padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan iman dia tidak berdosa paman Usman bin Affan adalah golongan yang menengah ketika paman Usman bin Affan masuk Islam menyatakan iman kepada Allah dan Rasulullah beliau diikat digulung di dalam tikar anyaman yang terbuat dari daun kurman paman Usman bin Affan ini diasap dari bawah sehingga paman Usman kondisinya memprihatinkan karena kondisi disekap di dalam tikar dan diasap dari bawah ini siksaan yang dilakukan oleh orang-orang musrik kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang menyatakan iman kepada beliau kemudian ada beberapa butak yang juga disiksa oleh orang-orang Qurais dengan siksaan yang keras bahkan ada seorang budak wanita budak dari Bani Mu'amman seorang budak wanita ini dipukuli oleh Umar bin Khattab dimana ketika itu Umar bin Khattab belum beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. budak budak Bani Mu'amman ini seorang wanita terus dipukuli oleh Umar bin Khattab sampai si wanita ini sempoyongan pusing karena dipukul terus oleh Umar bin Khattab nah yang lain yang diperlakukan yang lain seperti Bilal seperti keluarga Yasir ada sahabat Rasulullah seorang pemuda tampan seorang pemuda parlente yang bernama Mus'ab bin Umar Mus'ab bin Umar adalah sahabat Rasulullah dari tolongan pemuda sebelum Islam Mus'ab bin Umar ini adalah seorang pria yang sangat dimanja oleh dua orang tuanya orang tuanya adalah orang yang sangat kaya sehingga apapun yang diingini oleh Mus'ab bin Umar tidak pasti diberikan pasti disiapkan oleh orang tuanya ketika Mus'ab mendengar bahwa Rasulullah Muhammad SAW berda'wah menyampaikan suatu pengetahuan kepada mereka bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah dan beliau adalah utusan Allah zat yang berhak disembah tersebut kemudian Mus'ab bin Umar ingin tahu ingin memahami secara langsung apa sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan ketika itu Rasulullah melakukan pengajaran tentang Islam kepada sahabat-sahabat beliau yaitu di rumah Arkom bin Arkom jadi rumah Arkom bin Arkom ini posisinya di atas bukit sehingga di tengah malam Rasul mengumpulkan sahabat-sahabat beliau untuk disampaikan ilmu agama ilmu ketauhidan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika itu Mus'ab bin Umar hadir di masjid Rasulullah ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah ayat-ayat Allah tersebut masuk ke dalam dada sanubari Mus'ab bin Umar sehingga dia tidak tahan dia menangis dia hatinya tersentuh dan menyatakan keimanannya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. ketika beliau berlalu dari rumah Arkom bin Arkom hal yang paling ditakuti oleh Mus'ab bin Umar adalah ibunya ibunya ini adalah orang yang sangat dia sayangi yang sangat dia segani pula dan ibunya ini ketika punya kemauan tidak bisa dibantah Mekah adalah kota kecil sehingga ada yang mengetahui bahwa Mus'ab bin Umar telah keluar dari agama anak moyang mereka mengadukan kepada ibunya nah ketika ibunda Mus'ab mengetahui bahwa anak yang dia sayangi anak yang dia cintai apapun yang dipintah oleh Mus'ab ini diberikan dia sangat memarah dia terluka sehingga dia protes terhadap dirinya sendiri ketika dia memanggil Mus'ab yang menyatakan betul dia beriman keluar dari agama nenek moyang ibunya sangat kecewa sehingga Mus'ab dipenjarakan dipenjarakan oleh ibunya artinya dipenjarakan dalam sebuah kamar tidak boleh keluar kecuali Mus'ab bin Umar menyatakan keluar dari agama barunya tersebut dalam menikapi keteguhan hati ibunda Mus'ab dia tidak makan dia tidak minum sehingga badannya kurus dan ketika itu Mus'ab dipanggil oleh keluarga ibundanya meminta agar Mus'ab keluar dari agama baru yang dianggap yang tersebut ketika Mus'ab dihadapkan di depan ibunya apa ungkapan Mus'ab bin Umar kepada ibunya wahai ibunda makan ibunda untuk kesehatan ibunda tidak Mus'ab aku tidak mau makan sampai engkau keluar di agama baru tersebut dengan keimanan keteguhan yang sangat kuat Mus'ab menjawab wahai ibunda andaikan engkau punya seribu nyawa lalu nyawa keluar satu persatu tetapi engkau mengira keluar dari agamaku ini agama yang ku yakin kebenarannya ini demi Allah wahai ibunda aku tidak mungkin keluar jadi keyakinan ini ya sehingga Mus'ab dipenjarakan kembali ibunya menyerah tetapi dia tidak menyerahkan ibunya tidak boleh anaknya keluar sehingga suatu ketika Mus'ab mampu keluar dari rumahnya dan dia ikut bersama sahabat sahabat beliau hijrah ke ini adalah sosok Mu'az bin Umair jadi siksaan yang dilakukan oleh orang-orang musrik bervariasi ketika dia kaya maka siksaan tersebut berupa fisikis dikucilkan diiming-iming tetapi dikara golongan yang miskin golongan yang tidak mampu maka akan disisa dengan siksaan yang sangat keras mudah-mudahan penjelasan atau kajian surat pada bagian ke-11 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah secara bebas mari kita beribadah secara baik dan mencintai Rasulullah Muhammad s.a.w. akhirnya nasrun minallah wafakum kurid wabashiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh itu